Halo semuanya, selamat datang ke channel Autodriver BYD SEAL. Kami sudah mendapatkan akses ke mobil ini jauh hari sebelum peluncuran resminya. Dan di video kali ini, saya akan jelaskan kepada Anda apa saja speknya, baik di luar maupun di dalam fitur-fitur uniknya, serta saya juga akan membawa mobil ini ke jalan raya untuk merasakan langsung bagaimana impresi pertama berkendaranya. Inilah first drive dari BYD SEAL. Secara bentuk bodi, BYD SEAL ini akan berhadapan langsung dengan Tesla Model 3 dan Hyundai IONIQ 6. Tapi walaupun Hyundai IONIQ 6 dan Tesla Model 3 itu range harganya berada di antara 1 sampai 1,5 miliar rupiah, mobil ini kemungkinan besar harganya hanya di 700an juta rupiah. Kenapa saya pakai kata kemungkinan? Karena memang pada saat kami syuting belum ada harga pastinya, bahkan harga resminya itu kemungkinan baru diumumkan di IMS 2024 di bulan Februari, jadi baru perkiraan harga. Tapi kalau benar mobil ini harganya hanya di 700an juta rupiah, ini akan menjadi satu momok yang luar biasa bukan hanya bagi pesaing langsungnya, tapi juga bagi mobil-mobil listrik yang berada di rentang harga tersebut. Apalagi BYD SEAL ini memiliki tiga varian. Tiga varian itu ada varian dynamic, ada varian premium, dan ada varian performance, yang menurut data yang kami dapat sebelum launching itu dijualnya dari mulai 600an sampai 700an juta rupiah. Dan Anda baru akan merasa harga tersebut luar biasa setelah saya sebutkan speknya berikut ini. Ada tiga varian yang dijual di Indonesia dari BYD SEAL ini, yaitu varian dynamic, premium, dan performance. Baterainya sendiri ada dua jenis yang digunakan, yaitu yang 61,4 kWh untuk varian dynamic, dan 82,5 kWh untuk varian yang premium dan performance. Nah sekarang kita memulai dari yang paling rendah dulu yaitu dynamic. Walaupun baterainya hanya 61,4 kWh tapi tenaganya besar 201 HP dan torsinya 310 Nm yang bisa melanjutkan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 7,5 detik. Penggeraknya adalah rear wheel drive, artinya secara spek. Dia mirip dengan IONIQ 5. Tapi di varian berikutnya tenaganya melonjak drastis. Di varian premium, walaupun sama-sama berpenggerak belakang, dia memiliki tenaga mencapai 308 HP dan torsi 360 Nm yang bisa melanjutkan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 5,9 detik. Dan tunggu, masih ada satu varian yang paling tinggi yaitu varian performance. Walaupun baterainya sama-sama 82,5 kWh, tapi dia penggeraknya all wheel drive. Artinya ada satu motor lagi di depan dan kombin dengan motor di belakang, artinya dia bisa menelurkan tenaga 523 HP, torsinya monster 670 Nm, 0 sampai 100 km per jam untuk varian performance bisa diselesaikan dalam 3,8 detik saja. Kalau benar, harga varian yang teratas itu tidak sampai 800 juta rupiah atau bahkan mungkin tidak sampai 900 juta rupiah, itu adalah mobil dengan 0,100 di 3 detikan yang paling terjangkau di Indonesia. Oke, BYD memang sangat baru di Indonesia, tapi kelihatannya mereka ingin berbisnis dalam jangka waktu yang lama di Indonesia, makanya dealership-nya sudah dibangun sampai puluhan. Jadi bukan hanya satu atau dua dealership, ini kebetulan kami berada di Arista, BYD Arista di daerah Kalimalang. Dan ini hanya salah satu dari dealer Arista yang akan menjadi agen dari BYD, termasuk untuk after sales servicenya. Terima kasih Arista sudah meminjamkan mobil ini jauh hari sebelum launching. Nah, sekarang kita bicara desain. Desain mobil ini, kalau Anda mau cocokologi, bisa, oh ini lekuknya mirip Ioniq 6 ya, oh ini lampu depannya mirip Porsche Taycan ya, oh secara keseluruhan ini mirip Tesla Model 3 ya. Tapi, kalau Anda lihat secara keseluruhan desainnya, ini adalah desain yang menarik. Menurut saya, ini desain yang lebih keren dibandingkan Tesla Model 3, atau bahkan Hyundai Ioniq 6 ya. Memang, desain itu adalah selera. Tapi, tahukah Anda siapa yang mendesain mobil ini? Desainernya namanya adalah Wolfgang Egger. Dari namanya, itu bukan nama Tiongkok. Itu adalah nama Jerman. Dan benar, ternyata head of desainernya dari BYD adalah orang Jerman, yang sebelumnya pernah menjadi head of desainer di Alfa Romeo, di Audi, bahkan Lamborghini. Jadi, desainnya memang terlihat matang, karena memang dibuat oleh orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Anda bisa lihat, di bagian depannya, dia tanpa grill, seperti mobil listrik, dia hanya masuk udara sedikit dari sini untuk pendinginan baterainya, tapi ada aksen futuristis dan sportinya, dan ini lampunya bisa menyala. Ini DRL-nya di sini, dan lampunya ini keren sekali untuk dilihat. Dan kalau dari profil samping, mobil ini juga terlihat proporsional, dan saya suka sekali desain belakangnya. Saya nyalain dulu ya lampu kecilnya ya. Lihat ini. Pixel-pixel yang banyak sekali di kiri dan kanan, dan lampunya juga menyambung. Jadi mobil ini desainnya itu sangat up to date, dan proporsional, serta menarik untuk dilihat. Memang dia bukan desain yang revolusioner, tapi ini lebih cenderung ke desain yang aman dan enak untuk dilihat. Tipe yang kami syuting ini adalah tipe yang tengah, yang premium, artinya dia berpenggerak belakang, dan tidak ada penggerak di bagian depannya. Artinya Anda akan mendapatkan front trunk alias front di depan untuk menyimpan barang-barang, dan kita lihat seberapa besar. Ah, ini lumayan besar. Ini kapasitasnya 53 liter, dan dia cukup lah. Backpack juga bisa masuk ke sini, tapi biasanya ya, karena mobil ini juga cukup lega, dan di dalamnya juga Anda bisa meletakkan barang-barang. Mungkin paling enak di sini letakkan untuk portable chargernya. Tapi menyenangkan bahwa masih ada space untuk barang yang disediakan di bagian kap depannya. Mobil ini dilengkapi charging capability untuk AC dan DC, dan standarnya standar CCS2 internasional yang banyak digunakan mobil listrik lainnya. Jadi tidak seperti wooling yang DC chargingnya menggunakan sistem sendiri yang akan susah mencari SPKLU, kalau ini gampang bisa diisi di mana saja. Untuk AC chargingnya, dia bisa sampai 7 kilowatt. Kalau di Eropa, katanya bisa 11 kilowatt. Nah, saya belum tahu pasti untuk di Indonesia, tapi yaudah kita anggap 7 kilowatt saja. Untuk baterai yang kapasitasnya 61,4 kilowatt hour, artinya kalau dari 0 sampai 100 persen, ya itu bisa dalam 10-11 jam pada saat kita tinggal di rumah, pada saat kita charge di rumah. Tapi kan sebenarnya, nge-charge mobil listrik itu nggak pernah dari 0, biasanya dari 30-40. Jadi cukup lah 7 kilowatt untuk chargingnya. Sedangkan untuk baterai yang 82,5 kilowatt hour, kalau misalnya kita benar-benar dari 0 dengan 7 kilowatt, ya itu mungkin bisa 14 jam sampai 15 jam. Tapi ya, makanya jangan nge-charge mobil listrik ketika listriknya itu sudah terlalu sedikit. Akan terlalu lama kalau kita nge-charge di rumah. Tapi untungnya ada DC charging. Untuk varian yang dynamic, dia bisa nge-charge sampai 110 ribu watt. Yang itu artinya kalau kita nge-charge sampai 80 persen itu tidak sampai setengah jam, dari 30 sampai 80 persen. Sedangkan untuk varian yang premium dan performance, dia bisa sampai 150 ribu watt. Yang itu bisa nge-charge lebih cepat lagi. Ada rawat sedikit. Tadi saya bilang bagasi depannya 53 liter. Ternyata datanya adalah 50 liter. Ya oke lah, beda sedikit. Nah sekarang kita lihat bagasi belakangnya. Dan di sini clean ya. Tidak ada plat nomor. Plat nomor itu diletakkan di belakang, di samping diffusernya yang... Ya sebenarnya saya yakin diffusernya ini cuma pemanis, tidak ada fungsinya. Tapi di sini ada kamera dan di sini adalah pembuka untuk bagasinya. Halus, suaranya halus sekali. Nah, tapi memang harus diakui bagasi belakangnya tidak gede-gede amat. Dia pipih ya, jadi dia tidak terlalu tinggi bagasinya. Kapasitasnya juga hanya 400 liter. Jadi mungkin kalau buat perjalanan jauh, ya agak terbatas lah ruangnya untuk menyimpan barang-barang. Tapi memang di bawah sini masih ada. Nah ini terus di bawah sini ada portable charger, kemudian dia juga ada adapter untuk V2L. Karena mobil ini memiliki kemampuan vehicle to load. Jadi dia bisa memberikan listriknya untuk kebutuhan di luar mobil. Ini adalah bagian belakangnya. Dan tadi kalau misalnya bagasinya itu masih kurang lega untuk Anda, ternyata walaupun dia bentuknya sedan, tapi bangku paling belakang ini tetap bisa dilipat ke depan untuk menambah kapasitas. Tapi memang dia jadi bangku belakangnya tidak bisa reclining. Untungnya ini sudah kerebahannya memadai dan sangat nyaman. Dan jognya juga empuk. Kemudian legroom juga sangat lega. Ini posisi berkendara saya, saya tingginya 177 cm. Dan Anda bisa lihat ini legroomnya masih lega sekali. Dan walaupun bentuknya melanda ya mobilnya dan dia dilengkapi dengan atap panoramik yang keren ini. Tapi juga headroom masih sangat memadai. Nah, atap panoramiknya ini luar biasa besar. Membuat bukan hanya cahaya yang masuk ke dalam memberikan kesan lega dan memberikan kesan mahal. Tapi juga memberikan kesan futuristis. Karena ini benar-benar membentang dari depan sampai belakang. Dan dia sudah tintit ya. Jadi ketika kena panas matahari, dia akan berkurang panasnya ke dalam. Nah, tapi ada satu yang saya sangat gemas di mobil ini adalah... Indonesia kan panas sekali ya. Dan kadang-kadang kita juga nggak suka atap seperti ini. Kalau misalnya di jam 12 siang, jam 1 siang. Dan kita pengen bisa menutup dan tidak ada cara menutup secara elektrik sama sekali. Atau mungkin seperti di BMW yang dia bisa menggelapkan kacanya dengan teknologi elektrokromik juga tidak ada. Tapi kita disediakan puzzle seperti di Honda HR-V. Oh my God. Dan kita harus memasang sendiri. Dan ini nggak gampang sama sekali memasangnya. Kita harus menyelipkan ini. Benar-benar nggak gampang. Oke. Dan ini baru setengah belakang. Setengah depannya harus dipasang juga. Dan ini definitely tidak bisa dilakukan oleh kita sambil berkendara ini harus... Mungkin dengan bantuan orang lain ya. Kayaknya berdua ini lebih gampang daripada sendiri. Oh, susah sekali ya. Melepasnya juga. Kenapa sih harus puzzle? Oke. Tapi anyway. Sebenarnya. Yaudah. Anda harus pilih. Anda mau pasang terus. Atau Anda buka seperti ini. Kalau saya lebih prefer buka. Ya oke lah. Panas sedikit. Nggak apa-apa. AC-nya juga dingin. Atau saya kasih lagi kaca film yang memang penolakan panasnya baik. Tapi selain dari puzzle yang menyebalkan itu. Anyway. Ini adalah tempat duduk belakang yang menyenangkan. Dia rata. Bener-bener rata. 100%. Nggak ada tonjolan sama sekali. Kemudian di bawah sini ada laci dan USB slot. USB slotnya ada dua. Ada untuk USB A dan ada untuk USB C. Tapi memang tidak ada pengontrol AC sama sekali di belakang ya. Jadi hanya ada dua ventilasi. Tapi secara material. Wow. Ini materialnya seperti mobil premium. Soft touch. Soft touch. Alcantara. Bahkan audionya juga branded. DIN audio. Ada 12 speaker total di mobil ini. Sandaran kepalanya juga proper. Armraise-nya juga proper. Ini serasa mobil premium. Andai kan dia ada pengaturan AC di belakang. Sudah benar-benar persis sama mobil premium. Nah sekarang kita ke depan. Nah ini adalah kuncinya. Jadi ada empat fungsi buat ngunci. Buka kunci. Buka bagasi. Dan dia buat pre-conditioning. Jadi kita bisa nyalain AC dari jauh. Kalau misalnya kita parkir di tempat yang panas. Dan dia model buka tutup pintunya ini seperti di Jaguar Land Rover terbaru ya. Jadi dia tuh rata tapi begitu kita pencet tombolnya dia akan membuka. Dan kita gampang sekali membukanya. Nah sebenarnya ada cara lain untuk membuka mobil ini. Jadi ketika Anda membeli BYD Seal Anda akan mendapatkan kartu. Nah kartunya itu bisa ditempelkan ke spion ini. NFC. Dan dia membuka. Nah sebenarnya loh kok jadi lebih ribet ya. Kalau kunci kan tinggal kantongin. Kita tinggal pencet tombol dia beres. Tapi kalau kartu harus ditempelin. Tapi ternyata ini kalau di luar negeri atau di negara-negara yang support. Dia bisa menggunakan handphone. Jadi car sharing. Ketika Anda sudah diberi izin oleh yang punya untuk membawa. Dan sudah dikonekkan ke handphone Anda. Anda tinggal bawa handphone. Gak perlu bawa kunci mobil. Anda tinggal tempelkan handphone Anda ke sini. Dan dia akan membuka. Tapi sayangnya di Indonesia itu belum bisa dilakukan. Oke sekarang kita masuk ke dalam. Wow. Ini desainnya benar-benar keren. Tapi ada satu yang menyenangkan. Pada saat kita start. Start stopnya ada di sini. Ada animasi dan ada musik. Yang seakan menyambut kedatangan kita di mobil ya. Kita start ya. Nah sekarang kita mulai. Sekarang. Dan begitu juga kalau kita matiin. Kalau kita matiin akan ada musik yang seakan... Apa ya? Farewell lah ke kita. Kita matiin. Nadanya turun dari atas ke bawah. Oke. Kita nyalakan lagi. Dan ini desainnya keren. Dan satu yang paling keren dari mobil ini adalah... Mungkin ini satu-satunya yang pernah saya lihat adalah... Layarnya. Jadi layarnya ini 15 inci. Besar. Tapi bukan masalah besarnya. Tapi ketika Anda pencet salu tombol... Dia bisa jadi mode portrait. Tidak yakin ada gunanya sih maksudnya. Cuman lebih... Ya mungkin gimmick ya. Yang mungkin tidak akan terlalu terpakai. Tapi minimal kalau Anda bawa teman gitu ya. Bisa dipamerin. Bisa landscape. Bisa portrait. Dan mungkin ini akan berguna juga kalau misalnya kita menggunakan navigasi. Karena ketika di navigasi itu akan terlihat peta yang lebih panjang ke depannya. Jadi ke depan mobil kita itu lebih panjang. Jadi kita bisa lebih memprediksi jalan di depan. Tapi kalau buat menu lainnya kita bisa rotate lagi. Dan rotate-nya bisa dari setir atau dari layarnya ini. Nah tidak seperti Tesla. Yang benar-benar semuanya itu hanya di satu layar. Bahkan pindah gigi pun di layar itu. Bahkan kecepatan juga di layar tengah itu. BYD lebih mudah untuk dioperasikan. Karena dia ada layar besar yang tadi bisa di rotate. Ada layar instrumennya yang colorful dan gampang dibaca. Serta untuk perpindahan giginya dan mode berkendara. Juga dia menyediakan satu tempat untuk tombol-tombolnya. Dan ini tuasnya ala-ala kristal gitu. Ini mirip seperti yang dimiliki oleh Porsche. Tapi dengan detail seperti di BMW iX atau i7. Jadi ada seperti kristal gitu. Jadi simple, menarik, estetik. Dan di depan sini ada wireless charging. Wireless chargingnya bukan satu tapi ada dua. Jadi Anda nggak berantem kanan dan kiri. Dan tetap disediakan USB slot. USB slotnya ada di bawah sini. Ada USB-C dan ada USB-A. Serta yang menarik disini ada NFC. Jadi seperti tadi saya bilang kalau kita pakai kartu. Kartunya bisa ditaruh disini untuk mobil itu bisa aktif. Atau kalau kita menggunakan handphone. Handphone kita taruh sini. Kita stutter mobil baru handphonenya bisa kita ambil lagi. Karena disini ada sensor untuk mengenali NFC. Atau Near Field Communication itu. Posisi berkendara. Amazing. Posisi berkendaranya ini kalau dibandingkan Ioniq 5 ini lebih bagus. Dibandingkan Tesla pun ini lebih bagus. Ini posisi mengemudi yang bisa sangat rendah seperti mobil sport. Kaki lurus ke depan. Posisi setirnya pas banget. Ini benar-benar spot on banget. Posisi berkendaranya. Dan kalau misalnya Anda tidak terlalu tinggi posternya Anda juga bisa tinggikan mobil ini sampai tinggi sekali. Wow benar-benar sangat fleksibel pengaturan posisi berkendaranya. Dan ini bahkan mungkin bukan hanya di kelasnya. Tapi di kelas mobil di bawah 800 jutaan. Ini yang terbaik. Bahkan mobil di bawah 1 miliar pun tidak ada yang sebaik. Ini posisi berkendaranya. Ini benar-benar hampir sempurna. Kalau misalnya kita tidak bisa bilang ada yang sempurna ya. Ini oke sekali posisi berkendaranya. Dan di setir ada tuas untuk mengendalikan cruise controlnya. Jadi cruise controlnya juga sudah adaptif. Dan mobil ini sudah lengkap adasnya. Ada adaptive cruise control, land following assist, land keep assist. Ada blind spot monitoring. Bahkan ada ketika kita mau keluar juga ada warning. Kalau misalnya ada mobil atau motor atau sepeda yang mau menabrak pintu kita. Jadi ini sistem adasnya sudah lengkap sekali. Setirnya flat bottom. Dan material dari setirnya. Kalau untuk di tipe paling bawah, material untuk setir dan joknya itu artificial leather. Jadi bukan kulit asli. Tapi kalau untuk yang premium dan performance ini sudah kulit asli dan terasa sangat berkualitas. Soft touch, soft touch, Alcantara, soft touch, soft touch. Ini benar-benar di dalamnya seperti mobil di atas 1 miliar rupiah harganya. Oke, jadi kita balik lagi ke entertainment systemnya. Ini responsif ya. Sangat cepat. Dan dia juga sudah ada support untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Dan sistem audio-nya seperti tadi saya bilang adalah DIN Audio. Kemudian untuk AC-nya tidak ada lagi tombol fisik. AC semua diatur dari layarnya ini. Ya memang tidak sesimpel mengatur langsung dengan tombol. Tapi minimal. Tampilan mobil itu jadi minimalis. Dan pengaturannya juga keren ya. Ada animasi hembusan anginnya juga. Bahkan ventilasi mobil ini bisa diswing. Ini, ini. Jadi kita mengatur arahnya itu dari sini. Dari layar. Karena tidak ada kita bisa mengatur langsung di sini. Semua diatur dari layar. Seperti yang ada di Porsche Taycan. Ini luar biasa maju teknologinya. Dan luar biasa rumit juga. Ada air purification-nya juga. Lampu sudah LED. Wow. Dan bentuk kursinya juga keren serta supportif. Oke. Saya sudah benar-benar tidak sabar. Sekarang kita langsung jalan. Untuk pertama kalinya media akan menjalankan mobil ini di jalan raya. Dan saya akan beritahu ke Anda bagaimana rasanya. Oke kita benar lagi mau masuk tol. Dan yes. Memang ketika hujan seperti ini. Lumayan berisik dari atopnya. Karena atopnya tidak ada peredam lagi. Dia langsung kaca. Tapi kalau Anda pasang puzzle-nya itu mungkin dia akan sedikit teredam. Tapi tidak apa-apa. Justru bagus hujan-hujan seperti ini. Biasanya sih kalau hujan seperti ini kita akan cancel shooting-nya. Kita akan tunggu hari lain yang tidak hujan. Tapi karena kami benar-benar punya waktu hanya terbatas dengan mobil ini. Ya sudah. Jadi kami jalankan. Dan yang pertama terasa itu sebenarnya bantingannya. Jadi bantingannya ini tidak empuk ya. Dia lebih ke arah sporty. Mungkin mirip seperti di Hyundai Ioniq 6. Mungkin tidak lebih keras dari Hyundai Ioniq 6. Sama atau mungkin sedikit lebih empuk. Tapi definitely ini bukan suspensi yang membuat kita serasa berjalan di awan. Ini agak ke arah sporty. Oke sekarang kita sudah masuk ke tol. Dan yang mau saya rasakan pertama adalah tenaganya. Jadi kita masuk ke sport mode. Ini sebenarnya tidak ideal ya. Karena hujan dan kebetulan mobil yang kami tes ini adalah yang berpenggerak belakang. Jadi bukan all wheel drive. Dia tenaganya 308 HP. Torsinya 360 Nm. Dan menurut klaimnya bisa 0-100 dalam 5,9 detik. Sekarang saya akan coba responsnya. Sekarang 62 km per jam. Saya injek gas pol. Ya, terasa seperti mobil yang 360 Nm. Memang agak sedikit tertahan. Karena pasti ada sistem traction controlnya. Menjaga mobil supaya tidak melintir di rack kitchen seperti ini. Tapi ya tenaganya cukup positif. Dan rasa berkendaranya itu solid ya. Bukan seperti gadget yang dikasih roda gitu ya. Tapi ini cukup proper dikendarainya. Handlingnya juga cukup baik. Kestabilannya baik. Dan sistem ADASnya juga dari tadi bekerja dengan baik untuk memperingatkan saya kalau saya keluar jalur. Atau bahkan melebihi batas kecepatan. Sekarang coba kita aktifkan adaptive cruise controlnya. Intelligent cruise control active. Yes, saya bisa lepas seperti ini. Dan mustinya beberapa detik dia akan minta saya untuk kembali memegang setir. Ini udah 10 detik masih belum disuruh megang setir. Nah, baru di atas 10 detik baru. Dan ini tidak bisa disentuh ya. Dia harus digoyangkan sedikit seperti ini. Nah, di tol bantingannya itu jadi terasa lebih proper ya. Ini tol yang lumayan banyak sambungannya. Tapi dia terasa lebih solid, terasa lebih dewasa dan terasa lebih confident. Kita bawa mobil ini di kecepatan tinggi. Bicara kecepatan tinggi. Sekarang kita gas lagi. Dia tuh nggak langsung duck instant kayak Tesla ya. Jadi di controller unitnya tuh kelihatan mobilnya itu di set supaya tenaganya tuh gradual keluarnya. Oh, tapi ini sih enak ini untuk perjalanan jauh karena posisi nyetirnya memang yang mengagumkan. Nah, sekarang ini hujan sudah berhenti. Oh, dan peredaman suara mobil ini benar-benar sangat bagus. Ada suara dari ban, tapi itu pun kebisingan bannya ini sangat minimal. Enak ini mobil. Rasanya seperti mobil Eropa. Kita lihat belakang kosong. Kita akan pindah jalur secara cepat di jalur yang agak licin. Kita akan pindah ke kanan sekarang. Masih ada body roll, tapi body rollnya itu minimal. Dan pengendalian mobil ini tuh baik ya. Bukan yang superior, tapi memadai lah untuk bermanuver di kecepatan tinggi. Top speed mobil ini adalah 180 km per jam. Saya rasa itu karena dibatasi. Karena kalau dari tenaganya 308 HP, mestinya mobil ini bisa terus sampai ke atas 200 km per jam. Tapi 180 km per jam sudah cukup. Dan di atas 100 kan artinya melanggar aturan lalu lintas. Nah sekarang kita bicara masalah range. Ada tiga varian yang dimiliki oleh BYD. Untuk varian yang paling rendah, yang dynamic. Itu rangenya yang diklaim adalah 510 km. Itu range yang juga sangat jauh. Karena kalau kita lihat baterainya cuma 61 kWh. Dan dia bisa menampuh 500 km. Artinya 1 KWH dia harus bisa 8 km. Dan itu klaim yang cukup berani. Nah, untuk yang varian dynamic, 82,5 kWh. Dia bisa menempuh jarak klaimnya itu adalah 650 km. Itu juga artinya harus bisa mendapatkan konsumsi energi 8 km per kWh. Sedangkan untuk tipe yang all-wheel drive, tipe teratasnya. Dia baterainya sama, tapi karena dia 2 motor, dia memakai listrik lebih banyak. Rangenya jadi berkurang menjadi 580 km. Yang artinya dia akan memiliki konsumsi energi itu sekitar 7 km per kWh. Sebenarnya itu adalah klaim yang sangat berani ya. Karena 7-8 km per kWh itu adalah konsumsi listrik yang sangat irit. Itu biasanya level tersebut dimiliki oleh Kona Electric. Yang bobotnya lebih ringan serta ukurannya lebih kecil. Bahkan Ioniq 5 aja itu tidak mencapai 7 km per kWh kalau di jalan yang kombinasi. Tapi itu nanti kita akan buktikan pada saat kita mengetes mobil ini dalam jangka yang panjang. Tapi ya itu, klaim range dari BYD. 510 km untuk tipe paling bawah, 650 km untuk tipe tengah seperti yang saya bawa ini. Dan untuk tipe yang teratasnya, all-wheel drive, 580 km. Untuk baterainya sendiri, BYD ini memiliki garansi yang sama seperti kebanyakan mobil listrik lainnya, yaitu 8 tahun atau 160 ribu km. Oke, kita baru bayar tol. Sekarang kita gas. Ya, bukan seperti Tesla ininya. Bukan seperti Tesla instannya ya. Ini lebih gradual. Jadi akan memberikan pengendaraan yang lebih halus walaupun memang akselerasinya jadi tidak terasa terlalu instan. Kita coba radius putarnya. Eh, kecil loh ini radius putarnya untuk ukuran sedan yang lumayan panjang. Jadi mestinya tidak terlalu susah bermanuver di kota. Oke, kita masuk tol lagi. Wow. Nah, kita masukin ke mode berkendara normal lagi. Nah, itu peringatan yang berbunyi itu adalah ini kecepatannya 40 km per jam maksimalnya. Dan dia memberikan peringatan. Agak annoying sih. Untuk visibilitas, visibilitas ke depan bagus, visibilitas ke samping bagus. Tapi memang visibilitas ke belakang sangat terbatas. Jadi kacanya itu landai dan kecil sekali melihatnya bahkan kalau misalnya ada tiga orang duduk di belakang, itu pasti akan terhalang total visibilitas ke belakang. Nah, pertanyaannya pasti yang ditanyakan banyak orang. Semisal mobil ini benar harganya di antara 700 sampai 800 juta rupiah. Lebih worth it mana membeli mobil ini dibandingkan Hyundai Ioniq 5 yang merupakan raja di kelas tersebut. Well, kalau dari segi performa, mobil ini menang. Kalau misalnya Anda pilih yang versi tengahnya 308 HP. Dari sisi ergonomis dan fitur, mobil ini juga menang. Bahkan dari keasikan berkendara, mobil ini juga lebih baik dibandingkan Ioniq 5. Oh, sorry. Nah, itu tadi. Ada mobil di samping, tiba-tiba setir saya di alihkan. Oke, balik lagi. Nah, tapi Ioniq 5 memiliki satu keunggulan dibandingkan BYD seal ini yang... Itu mungkin bisa menggoda banyak konsumen, yaitu bentuknya tetap lebih futuristis dibandingkan BYD seal. Kemudian daya angkutnya baik, daya angkut orang maupun barang yang lebih lega dan lebih praktis memang di Ioniq 5. Justru BYD seal ini akan berbahaya untuk Ioniq 6. Atau mobil-mobil listrik di range harga 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Ada Kia EV6 juga di situ yang itu juga bisa terkena dampak dari BYD seal ini. Karena secara bentuk bodi, mobil ini memang lebih tepat untuk bersaing langsung dengan Hyundai Ioniq 6 serta Kia EV6 atau bahkan Tesla Model 3. Oke, waktu kami memang terbatas untuk merasakan secara total mobil ini. Walaupun impresi pertama ini begitu berkesan, tapi akan lebih akurat lagi kalau nanti kami sudah pinjam dalam jangka panjang. Tapi memang impresi pertama dari mobil ini mengagumkan BYD adalah pemain mobil listrik yang layak ditakuti oleh rival-rival lainnya. Karena build quality-nya solid, desainnya solid, fitur-fiturnya lengkap, fitur-fiturnya juga unik. Dan dia juga ternyata relatif asik untuk dikendarai. Ya, jadi begitulah video first drive dari BYD seal ini. Tidak sabar rasanya kami meminjam mobil ini dalam jangka yang panjang untuk bisa memberitahukan secara lebih akurat ke Anda bagaimana impresi berkendaranya di bawah sehari-hari. Bagaimana performa sesungguhnya, bagaimana konsumsi energinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Itu nanti akan ada di tes lengkap kami. Tapi untuk sementara, sekian dulu first drive BYD seal kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah. Dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax